Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bertemu lagi dengan channel Madu Baribaya Seperti biasa Dalam kesempatan siang hari ini Kita akan melihat jebakan Tetapi jebakan ini Minggu lalu Sudah ada 4 kotak yang terisi Dan 1 kotak yang baru survei Belum sempat kita pindah Karena terlihat lebah yang baru masuknya itu Lebah yang Masih mungkin 1-2 hari Yang masuk di jebakan Jadi belum kita pindah Mudah-mudahan Hari ini kita cek Yang 4 dan 1 Baru survei Mudah-mudahan yang baru survei juga masuk Dan yang masih kosong Kotak yang lainnya juga terisi Seperti apa? Ikuti terus Tetapi satu hal Biasanya kita simpan Di pinggiran-pinggiran sungai kecil ini Karena Bebit airnya besar Terus hujan tiap hari Akhirnya kita pindah Minggu lalu itu dipindah Ke bagian yang atas Yang lebih kering Nah disitu Ternyata Sudah banyak yang masuk Alhamdulillah Seperti apa Keadaan sekarang Mudah-mudahan Yang 4 sudah terisi Masih tetap Yang 1 baru survei Jadi ada Dan yang masih kosong Mudah-mudahan juga Masuk Ikuti terus Madu Mariwaya Alhamdulillah Yang minggu lalu terisi Sekarang Makin bagus Ternyata keluarginya besar Nah ini bisa dilihat Aktifitasnya Wah Mantap Luar biasa Kita cek Kotak yang berikutnya Nah disini ada satu Lebahnya Wah Oh malah jadi Tidak ada Waduh Oh pantesan Ada yang makan Dan sadaran nih Kita cek Ini bagian belakang Nah sepertinya Bolong nih Ada yang ambil Ini bagian belakang Nah Oh Oh Wah Jadi Kelat Mindah Oh Sisa-sisanya Bagian atasnya Wah Udah lempengannya Udah Empat Ternyata ada yang makan Begini resikonya Jadi Kalau seandainya Udah masuk Koloninya besar Tidak segera kita pindah Ya Karena namanya di hutan Binetang hutan Ya Yang punya Tidak masalah Kita cek yang lainnya Jadi Dari target minggu lalu Malah jadi berkurang Satu nih Mudah-mudahan Ada yang nambah Kita lanjut Posisi yang barusan Ada yang makan Posisinya dekat Pohon yang kering itu Tetapi kita simpan Juga Yang minggu lalu Minggu lalu masih kosong Di depannya Disini Nah Diseberangnya Mudah-mudahan Minggu lalu Terisi yang bagian atas Ternyata ada yang makan Lebahnya pindah Mudah-mudahan pindah Ke jebakan kita Yang disini Mudah-mudahan seperti itu Makanya Sangat bagus Seandainya disini ada Jadi teori Menyimpan jebakan Kanan kiri Depan belakang Itu sangat bagus Jadi ketika yang satu Ada yang pindah Atau gak jadi Bersarang Ya bisa masuk ke Kotak yang sebelahnya Atau yang depannya Mungkin seperti itu Kita lanjut Mudah-mudahan Pindah kesini Ini kita nyeberang dulu Bismillah Alhamdulillah Ternyata ada Nah ini di Bagian atas Kita deketin Nah ini saudara nih Oh Poloninya mantap Wah biasa Wow Ini sangat besar Penuh Tapi Disambut Lumayan nih Entah ini Yang terganggu di belakang Pindah kesini Atau Memang yang ini Dari koloni liar yang beda Karena terlihat Perasaan terlalu besar Kalau yang kemarin di atas Kayaknya gak seperti ini Besarnya Nah Alhamdulillah Satu hilang Diganti Yang lebih bagus Dilanjut Minggu lalu kita Sempat bahas Jadi Pegetasi yang disini muncul Yang banyak Lokasi ini Ini Kecubung liar Kecubung hutan Sama Bunga insulin Nah ini nih Tuh Banyak Banyak sekali Dan bagian atas disini Ada yang survei Kelihatannya Kalau jadi masuk Wah besar Karena Surveinya sangat banyak Kita Penasaran Kita lanjut Lihat yang survei kemarin Mudah-mudahan Sudah masuk Wah lumayan Kita tanpa Perbekalan Jadi Istirahatnya mungkin Nanti belakangan Kita cek Kotak yang kemarin Survei ini Di lokasi ini Alhamdulillah Keren Ini saudara nih Wah kita deketin Ini Ini bukti Ini bukti Bukan janji Nah Koloninya Nggak main-main Sangat besar Ini luar biasa Penuh nih Aktif Sangat aktif Ini minggu lalu Minggu lalu Maksud saya Baru survei Sekarang Sudah diisi Dengan koloni Yang sangat luar biasa Jadi Sebenarnya Minggu lalu Pas kita kesini Ini Sangat Banyak Yang survei Yang digerumunin Yang sangat banyak Kotaknya digerumunin Sangat banyak Dan Kalau seandainya Waktu itu Cuacanya agak bagus Mungkin kita tunggu Tapi terlihat Mau hujan Jadi kita tinggalkan Sebenarnya kita Pengen Ngerekam Detik-detik Lebah liar Masuk ke kotak jebakan Tapi berhubung Harinya pendek Jadi Nggak kita Videokan Detik-detik Masuknya ke kotak jebakan Tapi Alhamdulillah Ini harus segera dipindah Mudah-mudahan Siang ini Atau sore ini Kita bisa pindah Karena Sayang Ini apa namanya Koloni-koloni super Seperti ini Kalau dibiarkan Seperti Kayak yang tadi Walaupun pada dasarnya Bisa masuk ke kotak jebakan Yang lain Tetapi Mungkin hitungannya Jadi nol lagi Yang seharusnya Harus dipindah Ya Harus ditunggu Sampai betah dulu Waktu minima Seminggu ke depan Nah ini Mantap Kita lanjut Di sebelah Kanan Ada satu kotak lagi Masih kosong Minggu lalu itu Masih kosong Dan masih belum ada Yang survei Nah Seperti apa Keberadaannya Alhamdulillah Cuman kenapa Seperti ini Ini pengalaman pertama Saya baru kali ini Kenapa Seperti ini Minggu lalu Ini Belum Ada yang survei Belum ada yang isi Tapi ini Luar biasa Kotaknya Masih Kosong Belum diisi Tetapi ini Lebah liar Ada di bawahnya Ini kenapa Seperti ini Seumur hidup Saya Berternak Lebah madu Dan berbudi daya Serta masa yang jebakan Baru kali ini Nemu kayak gini Jadi Ini mungkin Jarak jauh ini Lebahnya jarak jauh Terus Keburu terisi air Sarangnya Akhirnya Mencari kotak Kotaknya ada Datang Belum sempat masuk Keburu hujan Seperti ini Seperti itu Jadi ini Di luar Kita akan coba Masukkan aja Ke dalam Karena Ya mudah-mudahan Kalau dia udah Nempel seperti ini Ya mudah-mudahan Ini kotak pilihan Sebenarnya Tapi belum sempat masuk Kita coba bantu Bismillah Semoga Walaupun ada rekayasa Kita pindah Masukkan Mudah-mudahan Karena pindah Datangnya sendiri Ya mudah-mudahan Ini Ini pertanda yang baik Kita coba Pindahkan Sedikit demi sedikit Kita skip dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini Kita akan coba Bantu masuk Mudah-mudahan Mau Ternyata udah ada Sarang Ternyata udah ada Sarang di bawah Apakah Tidak mau masuk Ini Apakah karena Lebahnya terlalu besar Sehingga Kotaknya Wah Luar biasa Ini sarangnya Kalau begini caranya Sarangnya harus kita Ini Harus kita pasang Di dalam Harus kita pasang Di Rem Kita ikat Karena ternyata Mungkin ini udah Cukup lama Di sini Makanya Sudah ada Sarang Kita ikat Cukup Cuncang Ini pertama Ini pertama Kali Pengalaman Nah Berarti Sarangnya Kita akan Coba Ikat Di sini Sarangnya Kita akan Coba ikat Di sini Udah Ada Tiga Empat Luar biasa Kita akan Kita akan Kalau kita Kalau kita lihat Pergerakannya Seperti ini Ini perkiraan Ratu sudah Masuk Terima kasih Tengah 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 ini jangan lupa ini sebagai penghalang mantap mudah-mudahan rezeki kita setelah kita masukkan ke kotak lebahnya bisa getah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini sebenarnya hal unik ini pengalaman pertama yang saya alami selama beternak lebah jadi ini kita abadikan momen yang sangat langka karena mungkin penyebabnya saya sampai dengan saat ini kalau untuk ini saya belum tahu kalau untuk ini terus terang baru pertama kali jadi saya belum tahu tapi alhamdulillah ini pertanda mudah-mudahan ratunya sudah masuk dan ini lebahnya walaupun kita bantu masuk ke dalam mudah-mudahan betah ada rezeki kita untuk dipindah ke lokasi budidaya terima kasih selalu ikuti madumaribaya nah tadi di minggu yang lalu daerah ini pun ada dua kita simpan dua kotak ternyata dua-duanya ada yang satu di ujung paling jauh disana dekat pohon pisang yang banyak ya di depan pohon pisang kesana itu ada disitu satu dan satu lagi nah disini di tempat yang biasa ya kedua-duanya sudah ada yang ngisi ini kita bawa satu bawa satu lagi nah rencana mau kita simpan di samping yang sudah ada kemarin sebagai cadangan jadi apabila ada lagi yang mau bersarang dari alam ya pindah ke kotak yang sudah kita sediakan karena disini hanya disimpan dua dua-duanya sudah terisi jadi sayang apabila ada yang mau pindah terus tidak tersedia tempat jadi akhirnya mencari tempat yang kering masih di alam juga jadi sayang kalau seperti itu kita akan coba ke bawah posisinya disini di bawah semoga yang sudah terisi tidak ada hama yang mengganggu karena minggu lalu kenapa tidak di bawah terlihat baru masuk sangat baru jadi posisinya sangat rentan kita pindah di perjalanannya sangat rentan tapi walaupun demikian kita berharap sampai dengan hari ini semunggu kemudian mudah-mudahan kotaknya tetap masih ada terisi tanpa ada yang mengganggu dan ini sebagai tambahan kita akan simpan di sampingnya kita lanjut dulu ini perjalanan lumayan curan ke bawah nah ini lokasi yang disini alhamdulillah masih ada makin mantap koloninya nah ini minggu lalu kita akan coba disimpan disini rencana ini koloni yang sudah masuk sebelumnya sangat luar biasa wah mantap sekali alhamdulillah sepertinya sudah mulai bagus ini cuacanya lumayan redup tetapi walaupun redup karena ini koloninya besar jadi tetap banyak yang beraktifitas tadinya koloni ini akan saya dekatkan ke bagian depan ya ke jalan lah jadi nanti ketika mindah tidak mesti harus jauh-jauh kesini tapi melihat situasi ini malah masih banyak sekali yang keluar kasian kalau ditinggal kita pasang dulu ini yang sebelah sebagai ganti ini coba saya tutup sebelah saya tutup disisakan sedikit agar yang baru pulang bisa masuk tetapi yang di dalam pada susah tidak bisa keluar maksudnya nah itu kalau seandainya pas sampai ini beres ternyata yang ini aktivitasnya berkurang saya akan bungkus dibawa ke bagian atas nanti didapetan ke pinggir jalan untuk lebih mudah kita memindahkannya nanti nah ini seperti ini aktivitasnya berkurang lalu kemudian ini kita ininya apa premnya 4 1 2 3 4 4 prem tidak ada proses pengasapan atau dibakar sebelumnya tidak tetapi ini sudah sangat kering kotaknya sangat kering dan hanya memakai ini nah ini kuncinya jadi premnya kita prem ganda pakainya prem ganda karena ini jaraknya cukup jauh jadi diharapkan nanti umur seminggu itu kalau ada yang masuk sarangnya hanya di bagian atas disini jadi nempel di atas dan nempel di bawah jadi ketika ada guncangan seperti ini kokoh tidak jatuh sehingga sampai dengan lokasi peternakan insya Allah aman tidak akan kabur kembali itu fungsi prem ganda nah seperti ini ini jaraknya satu prem ke prem yang lain ada satu senti nah ininya premnya kita pakai prem satu senti setengah karena satu senti setengah atau dua senti paling tebal ini bagian pintu masuk nah ini bagian depan ada celah kosong kebawahnya banyak sumber pakan paling bawahnya juga air apa sungai kecil ke sana banyak juga sumber pakan disini juga banyak sumber pakan disini aktivitas lebah untuk mencari pakan itu sangat banyak dan mudah-mudahan tidak lama terisi ada juga lebah yang masuk dan lebah liar yang pindah kesini kita lanjut dulu ini tidak ini tidak henti-hentinya mengingatkan bagian tengah ini nah ini sebagai ganjal walaupun sederhana dan kecil tetapi manfaatnya sangat besar sebagai penghalang ketika kita memakai tutup bagian atas seperti ini nah ini ada rongga di dalam sehingga semut tidak akan mau bersarang disitu sedangkan apabila plastik ini langsung nempel di kotak biasanya semut sangat suka bersarang disitu mengganggu nanti ketika kita bawa banyak semutnya kadang lebahnya minggat kembali seperti itu kita ikat dulu ini sudah diikat plastiknya nah ini bagian depan untuk keluar masuk sarang ini pintu masuk atau celah dari rimbunan pohon semoga mudah dikenali ini kotak jebakan kita kita lanjut karena ini lokasi yang terakhir mungkin kita akan menuju bagian atas dan membawa kotak jebakan yang ini ternyata ini sudah berhenti kita akan bawa satu ke bagian atas kita jinjing tinggal di bawah seperti ini aja plastik bagian tutupnya kita dobelkan ke sini karena yang hitam ini ada bocor-bocor biar kotaknya tidak basah kita lanjut ke atas Alhamdulillah yang lebih alamin telah mengikuti perjalanan kami hari ini Alhamdulillah seru ada hal yang baru yang kita temukan dan mungkin menjadi motivasi bagi peternak lebah pemula pada khususnya untuk segera memasang kotak jebakan apabila video ini bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe selalu ikuti channel Manubaribaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang